Upaya melestarikan budaya yang ada di kota Jambi dengan memperkenalkan batik-batik yang menjadi ciri khas Jambi kepada generasi muda terus dilakukan oleh para generasi muda yang ada di kota Jambi. Dalam melestarikan budaya tinggalan batik yang menjadi salah satu ciri dan corak yang dimiliki oleh kota Jambi, para generasi muda yang ada di kota Jambi melakukan kegiatan membatik dengan para pengrajin batik. Kegiatan mengenalkan dan melestarikan batik yang ada di kota Jambi ini bertujuan untuk mengangkat minat dari generasi muda untuk mengenal budaya yang ada di Jambi. Ini kegiatan namanya polontrip dari kitabisa.com, kerjasama dengan Yayasan Persuna Kebaikan. Jadi polontrip ini merupakan kegiatan yang menghubungkan para donatur dengan para penerima manfaatnya. Kalau biasanya kita memberikan bantuan itu langsung diberikan saja, melihayasan gitu ya. Nah saat ini kita menghubungkan, mendatangkan langsung para donatur kepada orang yang menerima manfaat tersebut. Dalam bentuk kegiatan, nah kali ini kegiatan yang kita lakukan membatik bersama antara para donatur dengan adik-adik yang akan menerima manfaat tersebut. Pesertanya ada 16 orang dengan anak-anak berjumlah 20 orang. Mungkin kita sering melihat batik itu proses hasil akhir gitu ya. Dan mikir kalau prosesnya itu lebih mudah. Yang ternyata setelah kita coba, prosesnya itu jauh lebih sulit dibanding yang kita bayangkan gitu ya. Mungkin kalau hanya printing-printing itu mungkin enak gitu ya, tinggal di-print gitu. Dan ini batik tulis, batik jab, ya menggunakan lilin ataupun malam ternyata gak semudah yang dibayangkan. Perlu ketelitian dan juga kehatian-hatian dalam membuatnya gitu. Ya kita harapkan batik Jambi terutama ini bisa lebih meluas. Bukan hanya di Jambi, bukannya di kota Jambi, tapi juga seluruh provinsi Jambi terutama, bahkan bisa main nasional gitu ya. Sementara itu, pengrajin batik di kota Jambi, Zainul Bahri mengatakan, dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan semangat dari generasi muda untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di kota Jambi. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ya, apalagi kita ini sebenarnya negeri Jambi yang penuh budaya. Nah juga saya minta ini, kebetulan sahabat saya sudah menjadi duduk di DPR Kota Jambi sebagai ketua DPR ya, Pak Mas Parit. Saya mohon juga untuk tetap memperdayakan kami atau istilah yang menestarikan budaya Jambi, terutama batik Jambi. Nah kemudian, muatan lokal itu yang perlu kami penuhkan, karena supaya anak-anak kita dari PAU, TK, SMP, SMA, sampai Pegunti, mengenal tentang budaya. Jadi, saya petikan lagi, tolonglah muatan lokal Jambi itu harus dimuatkan lagi, dipelajari untuk masyarakat Jambi, terutama dari sekolah-sekolah. Nah dengan itulah saya mohon juga, bantuan dari Ketua DPR Kota Jambi, Mas Parit, kemudian dari masyarakat Jambi, yang sebagai pemberdayanya, pencintanya, kami adalah bagian dari pencinta budaya.